Selamat siang Baik Sebelum kita memulai Pembelajaran kita hari ini Kita awali dengan doa Satu orang kubing kita dalam doa Ya Baik Sekali lagi selamat siang Selamat siang Apa kabar? Sehat? Sehat Hari ini berapa orang yang tidak hadir? Jangan itu mereka yang ikut simulasi Tiga orang ya? Siapa-siapa? Siapa? Kenapa dia? Tanpa alasan Sakit mungkin? Baik Pada hari ini kita akan melanjutkan Pembelajaran yang kali lalu Pembelajaran yang sudah kita lalui Kemarin kita belajar tentang apa? Eksplorasi penjelajaran Kita kan kemarin sudah bahas sama-sama Kita sudah diskusi Kira-kira apa itu eksplorasi? Senita? Senita Siapa yang bisa? Proses penjelajaran Nah eksplorasi itu proses penjelajaran? Ya Benar Apa lagi? Berkirasi tari itu apa kemarin? Membuat sebuah tarian, Mbak? Baru Membuat sebuah tarian, Mbak? Baru Kita di sana kemarin belajar tentang apa? Konsep Teknik dan Proses Proses Pembelajaran hari ini Teragam gerak tari kreasi dengan sumber gerak kepala, tangan, badan dan Yang kedua, memahami ragam gerak tari kreasi dengan unsur gerak tari kreasi Dan yang ketiga, mendemonstrasikan Apa? Mendemonstrasikan Setelah kalian mengikuti penjelajaran ini Kalian akan mampu mendemonstrasikan Dalam hari ini mempraktekan Kita lanjut ke kegiatan inti Coba lihat di buku catatan Di sini karena memang kita terbatas akan sarana dan perasaan Berpaksa Saya mengarahkan anda untuk menyaksikan atau melihat gambar-gambar yang ada pada buku Coba lihat Di halaman 61 Kira-kira apa yang kalian lihat tari gambar itu? Menggunakan tenaga Iya Gerakan yang menggunakan tenaga Tenaga Gambar 4.2 Apa yang anda lihat di sana? Tentunya sekelompok perempuan yang sedang menang Selain itu Apa yang kamu lihat di situ? Gerakan tangan membuka lebar Gerakan tangan membuka lebar Gerakan tangan membuka lebar Apa lagi? Selain itu? Kakinya seperti apa di situ? Kaki yang menyilang Kaki yang menyilang Kemudian apa lagi? Kepala Kepala menunduk Iya Kepala menunduk Apa lagi? Jangan hanya dari gerakan Banyak hal itu yang berkaitan dengan tari Gerakan tangan yang diayun ke atas dan ke bawah Gerakan tangan yang diayun ke atas dan ke bawah Gerakan tangan yang diayun ke atas dan ke bawah Apalagi Jangan hanya terfokus pada gerakan Kamu harus mampu berpikir out of the box Mengerti out of the box Kamu harus berpikir di luar dari konsep Kirsi apa yang lainnya akan terlihat? Masing-masing penari Mereka bukan gerak-gerak yang sama Iya Seorang penari menggunakan baju atau peluk apa yang sama? Iya Busa Busana Busana Tepuk tangan untuk hari Pola lang Pola lantai Atau apalagi masalah lain selain pola lantai Forma? Ada formasi di situ tidak? Ada formasi apa di situ? Kalau sananya ini arah depan Kira-kira itu formasi apa? Perhatikan di papan tulis Lihat Ini Formasi horisontal? Horizontal Horizontal Formasi vertikal? Vertikal Ini Formasi Diagonal? Diagonal Diagonal Ini Formasi Melih Melihkan Oke Kita lanjut ke pembahasan berkaitan dengan konsep teknik dan pro? Prosedur Kalau konsep kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama Hari ini kita akan bahas tentang teknik dan prosedur Coba lihat Yang pertama di situ ada ragam gerak kepala Coba baca suruhannya Ari Baca suruhannya Di ragam gerak kepala Bayangkan kamu membuat angka 8 dengan dahi Yang berikut Ragam gerak badan Kaki bagian belakang akan cincit Kaki cincit di belakang Nah ini ada sedikit gerakan Coba Kalau gerakan memetik Misalnya konsepnya kamu esok memetik ini kopi Ada pohon kopi semua kamu ini? Ada Kira-kira kalau memetik tangan itu seperti apa? Nah seperti itu juga Kamu bisa membuat sebuah konsep Kamu bisa membuat sebuah teknik sendiri? Sendiri Kira-kira ketik itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah Peti ke bawah? Ke bawah Peti kopi ke bawah? Ke bawah Oh berarti kau naik dulu di atas pohon kopi Peti ke bawah Peti itu kebanyakan ke atasnya? Iya Katakan pegangnya begini Berarti kaki ditekuk Kaki ditekuk seperti ini Oke kaki ini yang di sini Sementara tangan yang ini Nah biasanya kalau perempuan banggarai Kalau mau peti kopi Ada roto tidak? Ada keranjang tidak? Ada keranjang biasanya taruh di samping bagian belakangnya? Kalau tariknya begini Petiknya begini Seperti? Atau bagaimana? Begini Begini Bisa? Bisa Coba Tarik Satu Dua Tiga Empat Seluruh bisa ya? Ini kok? Konsep Ini T? Teknik Baik Yang berikut Waktu seluas-luasnya Pak berikan kepada kalian Untuk berdiskusi Dan memberikan Sebuah pertanyaan Entah kepada saya Atau kepada Teman-teman Kelompok yang lain Ya Ari Apakah latar belakang Terbentuknya Gerakan Tari Latar belakang Terbentuknya Gerakan Tari Kira-kira siapa yang bisa menjawab Baik Latar belakang Terbentuknya Silahkan Latar belakang Terbentuknya Tari adalah Dengan adanya teknik Misalnya teknik Membajak sabah Ya Mungkin maksudnya begini Latar belakang Terbentuknya Tari Ketika kita melakukan Kegiatan eksplor Eksplorasi Kira-kira apa Kesimpulan kita Setelah kita belajar Setelah mengikuti Pembelajaran ini Menurut Ari Ternyata Ragam geraktar itu Memiliki bermacam Teknik Dan sumber eksplorasinya Juga bermacam Sumber eksplorasinya Juga bermacam-macam Kita dapat mengetahui Makna dan tujuan Dari Dari Eksplorasi Geraktar Iya Tepuk tangan Untuk Kita Dapat mengetahui Makna Atau tujuan Dari Kegiatan Eksplorasi Untuk apa Eksplorasi itu Jadi kalian sudah Pak Itulah tadi Kesimpulan yang sudah Disampaikan oleh teman-teman Dan semuanya itu Benar ya Setelah kita Mempelajari Pembelajaran ini Setidaknya Kamu Mengerti sekarang Seperti apa Kalian Ketika Berkarya Senitar Senitari Baik Itu saja Pertemuan Kita untuk Hari ini Untuk Kata-kata yang Tidak berkenan Pak minta maaf Ambil Hikmahnya Ambil Pembelajaran Dari Pembelajaran ini Untuk itu Saya minta Kok pembina Eh Dari 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 Terima kasih.